Intro Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pendoa Mari kita mau belajar satu hal terpenting Salah satu yang sampai sekarang belum dicapai Itulah kasih agape Karena Tuhan ingin membentuk gereja Yang terdiri dari bermacam-macam lapisan manusia Dan itu hanya bisa diikat dengan satu Yaitu kasih Kasih ilahi Mari kita masing-masing kita merindukan Mencapai itu Bahkan Tuhan berjanji Orang yang sudah mencapai kasih Dia sudah berpindah Dari maut kepada hidup Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami mohon rohmu Hadir tiap kali kami Ibadah Kami tahu apa artinya ibadah Engkau katakan ada rahasia yang agung Yang besar Karena disitulah engkau mau menjelma Dalam diri kami manusia Melalui ibadah Dengan firman Dengan pujian Dengan penyembahan Maka dengan roh kudus Engkau implementasikan karakteristikmu Kepribadianmu Masuk dalam diri kami Kami bersyukur Tuhan Buat kebenaran yang engkau Ungkapkan tiap kali Dan biar kami makin sadar Kami mesti melatih diri kami Terhadap manusia yang kelihatan Sebagai wujud Pribadimu ada Dalam diri kami Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kita yang percaya berkata bersama Amin Cinta itu Lemah lembu Sabar sederhana Cinta itu Murah hati Rela Menderita Ajarilah Kami Bahasa cintamu Agar kami Dekat Padamu Ya Tuhanku Ajarilah Kami Bahasa cintamu Agar kami Dekat Padamu Cinta itu Lemah lembu Sabar sederhana Cinta itu Murah hati Rela Menderita Ajarilah Kami Bahasa cintamu Agar kami Dekat Padamu Ya Tuhanku Ajarilah Kami Bahasa cintamu Agar kami Dekat Padamu Janji Tuhan Jikalau kamu mendekat Maka aku mendekat Namun Harus diingat Kita tidak mungkin Mendekat Tuhan Dengan spirit Yang bertolak Belakang Dan spirit Tuhan Allah itu Kasih Adanya Mari Dengan Doamu Dengan nyanyian Ini Berseru pada Rokudus Rokudus Ubah Sifat Egoisme Keinginan Napsu Ganti aku Dengan Kasihmu Kasih Agape Haleluya Cinta itu Lemah Lembut Cinta itu Lemah Lembut Sabar Sederhana Cinta itu Murah hati Rela Menderita Ajarilah Kami Bahasa Cintamu Agar kami Dekat Padamu Ya Tuhanku Ajarilah Kami Bahasa Cintamu Agar kami Dekat Padamu Ajarilah Kami Bahasa Cintamu Agar kami Ya Tuhan Supaya kami Dekat Tuhan Ajarilah Beri kami Spirit Bahasa Cinta Spirit Kasihmu Ya Bapak Ajarilah 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 Kami Bahasa Cintamu Agar kami Dekat Padamu Ya Tuhan Agar kami Dekat Padamu Agar kami Dekat Padamu Agar kami Dekat Padamu Yes Tuhan Yes Tuhan Ajar kami Dekat Padamu Ini kerinduan kami Tuhan Tuhan Tiada yang lain Tuhan 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 Jesus, Jesus, we love you Lord, singgah namah, hallelujah, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, mengasihi Tuhan, kiralah Masyik, Jesus, kasih-Mu, Jesus, Jesus, we love you Lord, singgah namah, hallelujah, ajar kami Tuhan, mengalir, mengalir, mengalirlah, Jesus, mengalir, kasih-Mu, dari Tuhan, masih-Mu, pulihkan, pulihkan, pulihkan kami, hadirat-Mu, 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 Tuhan, kami tambahkan, oh yes hadirat-Mu, 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 kami, kami rasakan, kau ada Tuhan, kau ada di tengah penyebaran kami, urapi semua anak-anak-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan, engkau Bapak kami, engkau Bapak kami, memperanakan kami, Jesus, Jesus, satukan kami, Tuhan, satukan kami, satu dalam kuasamu, sebab kami bersaudara, biar kami bersatu, seperti kau dan Bapak satu, dunia lihat kau dalam kami, satukan kami, Tuhan, satukan kami, satu dalam kuasamu, sebab kami bersaudara, biar kami satu, seperti kau dan Bapak satu, dunia lihat kau dalam kami, jadikan kami, jadikan kami sehat, di sepikir, biar gendamu, jadikan kami sehat, kami satu, kami satu, ya Tuhan, satukan kami, Tuhan, dengan kuasa rohmu yang kudus, satukan kami, satu dalam kuasamu, sebab kami bersaudara, sebab kami bersaudara, di sepikir, biar gendamu, jadi, untuk menyatakan rahmat, amatmu, jadikan kami satu, jadikan kami sehat, di sepikir, biar gendamu, jadi, untuk menyatakan rahmat, mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, Jadikan kami satu Kami mau menjawab doa-doa-Mu ya Tuhan Kami mau menjawab doa-doa-Mu Teringian di telinga kami Engkau Tuhan selalu memohon Satukan kami Prirokasimu Untuk umatmu benar-benar mencintai kau Yesus Satukan kami Satukan kami Satukan kami Kami mau menjawab doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa Ya roh kudus Ya roh kudus Ya roh kudus Kami kasih Simu Tuhan Satukan kami Kami mau menjawab doa-doa-doa Bukan kasih Bukan kasih kami Tapi kasih ilahimu Kasih yang kudus Yes Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau selalu mengajar kami untuk hidup benar Hidup kudus Karena engkau Allah yang benar dan kudus Tuhan Tuhan Tolonglah Tuhan Cerahi hati kami Tundukkan hati kami Yang selalu memakai Akal budi kami Untuk menentang Firmanmu Terima kasih Bapak Terima kasih Hanya rohmu lah Tuhan yang sanggup mengubah diri kami Haleluya Terima kasih Amin Surat Petrus Surat yang luar biasa Surat yang berkonsentrasi soal harapan Hanya orang yang punya harapan Yang bisa bertahan Dan bertahan itu dan derita Karena itu Surat Petrus Berkonsentrasi menekankan soal harapan Namun juga derita Yang pertama Fasal 2 ayat 11 sampai 12 Hubungan dengan masyarakat Ini saya ulang-ulangi lagi Sudara harus menjadi seorang yang pendatang Kita ini setelah hidup baru Kita lahir dari atas Jadi ini kita pendatang Fasal 2 ayat 13 sampai 17 Hubungan dengan pemerintah Jadilah warga negara yang baik Fasal 2 ayat 18 sampai 20 Hubungan karyawan dengan majikan Jadilah pelayan yang baik Nanti kita terangkan lagi Apa itu pelayan yang baik Ayat 21 sampai 25 Hubungan dengan Kristus Seperti teladan Jadi kita harus menjadi hamba Belajar punya spirit Kehambaan Servanthood spirit Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang benar Ini penting Disinilah kuncinya Servanthood spirit Roh Kehambaan Hubungan suami istri Ya Untuk apa Untuk meraih Anugerah kehidupan Jadi sebenarnya Pernikahan itu dimaksud Tuhan Untuk menjaga hidup kudus Sampai mencapai kehidupan yang kekal Karena yang sulit itu kekudusannya Banyak orang ingin hidup kekalnya Saudaraku Dan kita melihat Kuncinya adalah Yaitu hubungan dengan Kristus Sebagai teladan Bagaimana hubunganmu dengan Kristus Saudara mau melihat dia Sebagai contoh teladan Karena itu Sekarang break Dalam bentuk yang lain Dari gambar ini Ya Jadi 1 Petrus 2 Ayat 11-12 Itu hubungan Sosial Dengan Sebab manusia itu Manusia sosial Hubungan dengan masyarakat Itu pasti Dan disitu Kita mesti belajar Yang namanya Tundukkan hawa nafsu Nah ini Ini Penderitaan Kadang-kadang sudah bernapsu Tapi sudah mesti berkata No Nggak boleh itu Najis Nggak benar itu Ya Tundukkan hawa nafsu Mu Nah Dalam fasal 2 Ayat 13-17 Hubungan Dengan pemerintah Berarti hubungan dengan Otoritas Tunduklah pada Otoritas Karena ini semua Nanti bergandeng Sku Dengan yang berikut Yang sebelah kanan Ya Jadi sebelah kiri Lebih dulu Sku Hubungan sosial Dengan masyarakat Tundukkan hawa nafsu Kita sebagai pendatang Jangan sampai Seperti orang dunia Nanti mereka Mencelah kita Kita ini Warga Kerajaan Sorga Tapi hubungan dengan Pemerintah ini Soal otoritas Tunduklah pada Otoritas Lalu Sku Hubungan dalam Pekerjaan Sekali lagi Sku Tunduk lagi Tunduk kepada Atasan Dalam Pelayanan Manusia Ditempatkan Sku Memang Selalu Begitu Sku Dalam Garis Hierarhi Ketundukan Sebab itulah Yesus Dia datang Allah menjadi Manusia Itu Sukar Dimengerti Itulah Inkarnasi Itulah Yang paling Sulit Ketundukan Allah Sebagai Anak Tukang Kayu Bayangin Nah disitulah Model Yesus Muncul Dalam Ayat yang berikut Ayat 21 Sampai 25 Karena itu Ini di Tengah Tengah Tunduk Dalam Praktek Hidup Mencontoh Yesus Karena itu Ini pusatnya Saya katakan Ini adalah Sentralnya Karena itu Kita menjadi Orang Kristen Mesti Kristus Sentris Kristus Sentris Jadi kita Mesti melihat Apa yang dilakukan Yesus Nah itu yang Kita lakukan Sama Sama Seperti Yesus Dia berkata Aku tidak Melakukan Apa yang Tidak Bapak Katakan Itu dia Mau belajar Nah Sedarku Setelah Ayat 25 Ini Lalu Ayat Fasal 3 1-6 Dalam Hubungan Keluarga Dengan Suami Nah Nah disini Kembali Istri Tunduklah Pada Suamimu Setiap Kata Tunduk Mesti Ada Penderitaan Itu Pasti Karena itu Berarti Kadang-kadang Pikiran Pikiran Kita Berkata Kok Gitu Ya Kok Begini Ya Perasaan Kita Juga Sukar Jangan Jangan Dikirasku Istri Yang Baik Itu Menderita Suami Yang Baik Pun Menderita Karena itu Dalam Hubungan Keluarga Dengan Istri Suami Tunduklah Pada Kristus Jika Lo Disuruh Harum Mengasih Istri Yang Salah Sukar Bagi Pria Ada Orang Berkata Malah Nganjuri Anaknya Sukar Karena Menantu Perempuannya Ya Chatting Gitu Lalu Marahnya Bukanlah Main Untuk Dicerai Padahal Anaknya Sendiri Ya Main Perempuan Nggak Apa Nah Itulah Suami Tunduklah Pada Kristus Kalau Tuhan Menyuruh Engkau Mengasih Istrimu Apapun Yang Terjadi Lakukan Menderita Tidak Menderita Nah Dalam Hubungannya Dengan Tuhan Tubuh Kristus Kita Ini Tubuh Kristus Gereja Nah Sekarang Ini Kita Mau Bicara Tentang Lihat Tuhan Itu Bicara Dari Mula-mula Dengan Masyarakat Dengan Pemerintah Lalu Dengan Pekerjaan Lalu Dengan Keluarga Dan Berakhir Dengan Jemaat Nah Ini Yang Tuhan Mau Arahkan Sebenarnya Jadi Latihan Latihan Sebelah Kiri Lalu Sebelah Kanan Kolom Satu Kolom Dua Itu Untuk Kolom Terakhir Hubungan Sebagai Tubuh Kristus Saling Menundukkan Diri Nah Bisa Tidak Kita Ini Dengan Jemaat Siapapun Yang Sudah Jadi Orang Kristen Saling Menundukkan Diri Saling Saling Itu 1 Petrus 3 8 Sampai 13 Kesucian Dalam Hubungan Antarsodara Saudara Seiman Ini Tubuh Kristus Apa Yang Harus Dilakukan Saling Menundukkan Diri Kenapa Karena Kita Semua Bukan Kepala Itu Aja Ingat Karena Itu Ingat Jangan Suka Ingin Mengepalai Ya Orang Lain Kecuali Dalam Satu Kelompok Engkau Ditunjuk Menjadi Kepala Tapi Itu Bukan Berarti Engkau Ini Lalu Semenah Menah Tidak Boleh Juga Ya Sebagai Kepala Untuk Dalam Suku Mengatur Tapi Saling Menundukkan Diri Tetap Harus Dilakukan Karena Itu Pesan Tuhan Dalam Surat 1 Petos 3 8 9 Berkata Apa Dan Akhirnya Hendaklah Kamu Semua Seia Sekata Seperasaan Mengasih Saudara Saudara Penyayang Dan Rendah Hati Dan Janganlah Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Atau Cacimaki Dengan Cacimaki Tetapi Sebaliknya Hendaklah Kamu Memberkati Karena Untuk Itulah Kamu Dipanggil Yaitu Untuk Memperoleh Berkat Ya Ini Ditujukan Pada Siapa Kepada Gereja Karena Disini Katakan Hendaklah Kamu Semua Ya Berarti Ini Untuk Gereja Jadi Dalam Gereja Ini Begitu Banyak Ragam Manusia Mempunyai Sifat Kadang-kadang Bagi Yang Lain Kok Begitu Ya Ini Lagi Rame Ini Di Medsos Soal Ya Macem-macem Sudah Dengarlah Sehingga Mulai Hujatan Hujatan Saya Berkata Aduh Pendetanya Dihujat Dan sebagainya Waduh Saya Kadang-kadang Ini Buat Saya Menyedihkan Sekalian Ya Mungkin Ada Salah Kata Dari Seorang Teman Tapi Gak Patut Saya Katakan Kalau Kita Umat Kristen Itu Ikut Arus Medsos Untuk Menghujat Ya Saya disini katakan Dan Akhirnya Saya ingat Kata Dan Akhirnya Ini Sama Dengan Surat Ephesus 6 Ayat Ke 10 Disitu Akhirnya Dan Akhirnya Hendaklah Kamu Kuat Tapi Disini Apa Akhirnya Hendaklah Kamu Apa Se Ia Sekata Jadi Satu Dalam Apa Dalam Jiwamu Nah Ini Yang paling Sulit Ini Se Ia Sekata Seperasaan Mengasih Penyayang Rendah Hati Ini Yang Paling Sulit Ini Satu Jiwa Satu Roh itu Mudah Tapi Satu Jiwa Nah Itu Bisa Tidak Bisa Kalau Praktek Yang Awal Dilakukan Yaitu Praktek Kesucian Dalam Masyarakat Tunduk Ya Kan Napsu Tunduk Pada Otoritas Terhadap Pemerintah Tunduk Kepada Majikan Dalam Pekerjaan Suku Ya Lalu Tunduk Pada Tuhan Nah Itu Kunci Untuk Rohanis Tunduk Pada Suami Dan Tunduk Pada Kristus Bagi Keluarga Dan Akhirnya Untuk Mencapai Kesatuan Tubuh Kristus Yang Suci Nah Sudara Nanti Berhak Menjadi Tubuh Kristus Banyak Orang In Rapture Saya Pikir Aduh Saya Rapture Tapi Tunduk Aneh Gak Mungkin Kalau Sudara Tidak Menjadi Tubuh Lebih Dulu Yang Dicintai Gak Mungkin Kita Rapture Ya Karena Sudah Dicanangkan Ada Satu Kerajaan Yaitu Kerajaan Imam Dan Imam Itu Harus Kudus Karena Itu Mari kita Berkata Tuhan Kasih Tuhan Kasih Yang Menyelamatkan Beli kami Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Yang Menyelamatkan Kasih Tuhan Tuhan Tak berkesudahan Sepanjang Masa Jiwaku Merindu Kasih Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Rindukan Kasih Yang Menyelamatkan Ya Tuhan Bagi anda yang rindu Sambil berdoa Sambil kau berkata Roh Kudus Hadil Kuasai kami Urapi kami Yes Tuhan Sambil berdoa Biar jiwa Biar jiwa Kita Merindu Merindu Amin 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 Tuhan Kasih Yang Agung Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Yang Menyelamatkan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Tak berkesudahan Ya Tuhan Ya Tuhan Kasih Tuhan Biar anak-anakmu Ingin menyelamatkan 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 Bukan membenci Bukan menghancurkan Bukan saling M Hope Mencaci Mencaci Tuhan Kasih Mudah Masih Tuhan Kasih ek Tuhan Tak berkesudahan Sepanjang masa jiwaku merindu Sepanjang masa jiwaku merindu Sepanjang masa jiwaku merindu Amin Tuhan, amin Tuhan Kembalikan kasihmu Kepada anak-anakmu Tuhan Oh roh kudus Keagungan kasihmu Keagungan kasihmu Cukup bagi kami Biar kau curahkan Kau curahkan roh kasihmu Tuhan Kasih lahir Cintamu besar Kami percaya Cintamu besar Anugerahmu limpa Ya Tuhan Curahi Tuhan Curahi Tuhan Curahi Tuhan Yes Lord Yes Lord Yes Lord Kami melalui kasihmu Bapak Kasihmu yang agung Tuhan Haleluya 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 Buka hatiku Buka hati teman-teman Buka hatimu Haleluya Terima 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 Kristjan Ya Tuhan Limpahkan Tuhan Limpahkan Tuhan Jist 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 Jeezus 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 Sudaraku Inilah pesan Untuk kesatuan Tubuh Kristus Anda ditaruh di dunia ini Untuk belajar, tunduk Dalam masyarakat, tundukkan Napsu Dalam pemerintah Engkau harus ikuti aturan pemerintah Ya Dalam pekerjaan Kau harus tunduk kepada majikanmu Dalam keluarga Engkau juga Harus tunduk Istri pada suami Dan suami pada Kristus Dan Akhirnya yang terpenting Yaitu kita bisa Namanya kesatuan Tubuh Kristus Inilah yang didoakan Tuhan Berulang-ulang Sebelum Berpisah Dari murid-muridnya Ya Sebelum dia berpisah Untuk disalibkan Inilah Yang ditekankan Ya Supaya mereka semua Menjadi Satu Karena itu Disini Tadi Kita baca Dan Akhirnya Hendal kamu semua Pertama Ditaruh di atasku Seiya Sekata Kata Seiya Sekata itu bukan perkataan Tapi Dalam bahasa yang disekatkan One mind Satu Pikiran Kalau begitu Apa yang paling Mengganjal Kesatuan Ya Pikiran Kita Nah Kalau Kita sudah pakai Pikiran Kita Berarti kita pakai Kepala Kita Jadi Kalau kita pakai Kepala Kita Kita tidak pakai Kepalanya Yesus Kristus Mana bisa Tubuh Kristus Pakai Kepala Kita Tubuh Kristus Pakai Kepalanya Pak Bekti Ya orang lain tidak mau Ya Begitu juga Kalau kita Mau menjadi Tubuh Kristus Maka Kepala Itu Hanya satu Kristus Berarti One mind Ini Anda Mesti belajar Memakai Pikirannya Kristus Dan inilah yang menjadi Masalah Dalam Ketidak Harmonisan Dimana saja Di masyarakat Ya Dalam pekerjaan Dalam keluarga Ya Ini yang menjadi Masalah Dalam Pemerintahan Sudah melihat sekarang Lagi perang ini Kenapa Blok Barat Sama Blok Ya Timur Wah Bahkan Dikasih Ya Pepata Oleh Seorang Penyair East 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 West East West And And Never The Twin Shall Meet Katanya Timur Ya Timur Barat Ya Barat Tidak mungkin mereka itu bisa jadi satu Ya sampai sekarang itu itu suara-suara dari kehancuran Tapi kalau kita mau pakai pikiran Kristus Mari kita ubah Filipi 2 ayat 5-7 berkata Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Ya Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ingatku yang diminta Tuhan akhirnya hendaklah kamu satu pikiran Ini berarti pikiran menghargai diri sendiri ini loh Yang lebih tinggi dari orang lain Apalagi kalau seorang pandai Cantik Atau punya jabatan sesuatu jabatan dalam satu kelompok Engkau jabatanmu paling tinggi Waduh Engkau gak mau seorang lain itu tidak menghargai Nah ini loh Ini masalahnya Manusia itu kadang-kadang suka sudah dikasih kedudukan Kedudukan ini Lalu membuat Mereka ini Mengangkat dirinya Bukan mengosongkan dirinya Seperti Yesus Justru ayat ini kebalikan Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Kamu ini mesti mengosongkan dirimu sendiri Jadi ini bukan tugasnya Tuhan ya Tugasnya kita Mengosongkan dirinya sendiri Merendahkan diri itu bukan tugasnya Tuhan Tugas kita Ya Karena itu kalau saudara bisa Dua pelajaran saja dari Tuhan Merendahkan diri dan lemah lembut Beres Pasti mulia di sorga Bukan menjadi orang yang pandai Logi-logi Teologi Eskatologi Dan logi-logi yang lain Tapi coba hati kita Nah kalau semua anggota tubuh Kristus ini Memakai pikirannya Kristus Satu pikiran Maka yang berikut ini terjadi Apa? Kita baca Setelah seias kata Seperasaan Dan bahasa lain itu mempunyai arti Saling berbelas kasihan Kata seperasaan itu Engkau harus Seperti Yesusku Punya rasa belas kasihan Kalau ada yang salah Orang lain Bukannya engkau Waduh Hantem Tapi kasihan Nah ini beda Kenapa orang yang bisa benci Karena dia kehilangan rasa belas kasihan Karena itu Tuhan memberi contoh Orang Samaria Itu Ya Yang kena begal Ditolong oleh orang Yahudi Ya Sudah ku Itu satu Kenapa kok bisa begitu Belas kasihan Orang Yahudi Ditolong oleh seorang Samaria Ya Dan itu menggambarkan Yesus Ya Yang dianggap Ya seperti itulah Samaria Sudah ku Tapi dia punya roh belas kasihan Yang kedua Mengasihi Seperti bersaudara Mestinya begitu ya Mengasihi Saudara Mestinya mengasihi Seperti Bersaudara Kenapa? Satu Bapak Kita ini satu Bapak Dilahirkan Dari satu Bapak Yaitu Tuhan Nah diminta yang ketiga Penyayang Dalam bahasa Inggris katakan Be beautiful Tender hearted Berhati lembut Nah ini Lembut hati ini Itulah pikiran Kristusku yang sayang Atas ciptaannya Kita ini kalau sudah bentrok dengan orang Ingin orang itu kalau bisa musnah Hancur Tuhan tidak Tuhan itu sayang dengan ciptaannya Coba kalau tidak sayang Wah Dia lihat Adam bersalah Ya dihancurkan saja Ganti Bikin Adam yang lain Itu lebih mudah Daripada memperbaiki Adam yang rusak Tapi Tuhan itu sayang Dengan ciptaannya Lalu Eh Rendah hati Kata rendah hati ini mustinya Friendly of mind Berpikiran sebagai sahabat Kenapa? Sebab sama-sama Melakukan firman Walaupun ada yang kurang baik Ya Ada yang melakukan firmanya Keliru Dan sebagainya Tapi kita ini Harus punya pikiran Ini sahabat Ya Ini sahabat Nah kalau sahabat yang betul itu Makanya Masing-masing Harus melakukan firman Tuhan Ya Marilah semua kita harus Melakukan firman Tuhan Supaya kita ini bisa Bersahabatnya Lebih Bagus Nah Kalau kita sudah berpikiran Kristus Lalu Tuhan Sambung Jangan Membalas Kejahatan Kejahatan Dengan kejahatan Jadi Pikiran Kristus Itu Membuat kita Bisa Melakukan ini Tidak Membalas Kejahatan Dengan kejahatan Yang kedua Caci maki Dengan caci maki Sekarang tanya Sama diri kita Apakah saudara Kalau ada orang Mencaci Engkau Engkau juga caci Nah itu berarti Ya Engkau belum pakai Pikiran Kristus Waktu Engkau disemprot Di depan umum Gimana Kalau engkau Berpikiran Kristus Engkau diam Seperti Yesus Ya Jangan balas Kejahatan Dengan kejahatan Namun Sebaliknya Kata Petrus Justru Memberkati Sebab Mengetahui Untuk Itulah Kamu Dipanggil Jadi kita dipanggil Untuk apa Untuk memberkati Kalau kita bisa Memberkati Kita akan menjadi Pewaris Berkat Dalam bahasa Indonesia Menerima Berkat Mesti ya Pewaris Itu artinya Untuk yang kekal Karena itu Kalau saudara Ada Orang yang tidak Engkau senang Coba Justru Berbuat baik Dengan dia Doakan Kata Tuhan Doakan musuhmu Berkati dia Eh Engkau nanti Menjadi Pewaris Berkat Luar biasa Mari kita kerjakan Luar biasa Surah Petrus ini Petrus mengajar Pada kita Biar kita jadi Berkat Dalam hidup ini Dan biar itu Menjadi kerinduan Kita semua Aku mau jadi Berkat bagi semua Orang Jadikan Berkat Hidupku Jadikan Berkat Buat Semua Orang Jadikan Berkat Itu Ku Minta Jadikan Berkat Jadikan Berkat Jadikan Buat Semua Orang Ya Tuhan Ya Tuhan Ini doa Kami Tuhan Jadikan Jadikan Berkat Amin 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 Hidupku Jadikan Minta Berkat Jadikan Bukan Buat Semua Orang Yes Lord Jesus Ya Tuhan Jadikan Jadikan Dari rohmu, Tuhan, menerangi hati kami, ubahkan sifat kami, Tuhan, sebelum kau datang menjemput kami, kami bersyukur, Tuhan, kami ingin menjadi pewaris berkat. Buat semua orang, jadikan ber, ya Tuhan, ini doa kami semua, Tuhan, umat-Mu. Supaya kami, bukan hanya memberkati orang di bumi, dengan pikiran kami. Tapi kami mau memakai pikiran Kristus dalam melakukan, supaya apa yang kami tabur, punya nilai yang kekal. Marilah Tuhan, jadikan kami berkat bagi banyak orang, bagi keluarga-keluarga, bagi teman-teman kami, Bahkan bagi orang-orang yang tidak mengenal engkau. Kami memuci namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Jadikan berkat bagi banyak orang, jadikan berkat bagi semua orang, jadikan berkat bagi semua orang. Tuhan, ubahkan cara kami berpikir, supaya kami mau meletakkan pikiran kami, dan menempatkan pikiran-Mu di atas pikiran kami. Kami mau belajar Tuhan, belajari ketundukan-Mu kepada Bapak. Engkau selalu berkata, aku diutus, aku diutus. Luar biasa, engkau rela menundukkan diri, untuk Tuhan disiksa, disalibkan, membayar dosa kami, diejek, dihinakan, dan engkau teladan kami yang sempurna. Terima kasih, biar spirit semacam demikian, engkau terapkan dalam diri kami, engkau masukkan dalam diri kami, dan supaya kami berubah menjadi pemenang-pemenang. Menjadi tubuh Kristus yang penuh dengan berkat. Menjadi pewaris berkat. Berkati negara kami, bangsa kami, anak bangsa Indonesia yang engkau berkati ya Tuhan. Keluarga-keluarga anak-anamu, hamba-hambamu, gereja-gerejamu. Dan sekarang kami mau menadakan tangan kami, terimalah berkat. Dari ala Bapak, kita. Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan persekutuan roh kudus, mulai hari ini sampai Marenata, dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.